Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaksa meminta pembacaan tuntutan kembali ditunda karena berkas tuntutan masih belum lengkap dan hakim memberikan waktu sampai pada hari Kamis 15 Juni 2023. Tapi hakim mengultimatum Jaksa agar menuntaskan berkas penuntutan. Sebab pada tanggal 28 Juni 2023, putusan pengadilan mengenai kasus ini sudah harus dibacakan. Jaksa penuntut umum kepada wartawan menjelaskan masih butuh waktu untuk menyelesaikan berkas tuntutan yang baik. Hal ini terpaksa ditunda karena adanya pertimbangan-pertimbangan salah satunya soal barang bukti. Ya bang kan patah-patah di persediaan kembali kita sudah melihat secara langsung bang. Jadi untuk memperoleh tuntutan yang baik itu kita harus secara ya benar-benar supaya tuntutan itu pun terukur. Barang bukti banyak bang. Ada 150 kurang lebih. Jadi ini harus dipilih-pilih lah bang. Jangan nanti di kemudian hari untuk penuntutan yang terbaik bang. Kita harus ya betul-betul detail gitu bang. Itu dia kan betul. Seperti diketahui, Apin BK adalah bos judi online yang melarikan diri saat polisi menggerabak ruko judi online miliknya. Di perumahan elit cemara asri percut setuan Kabupaten Deli Serdang pada Senin 8 Agustus 2022. Apin sempat kabur ke Singapura hingga akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Malaysia pada 14 Oktober 2022 lalu. Apin kemudian dibawa ke Jakarta lalu diterbangkan ke Medan untuk diperiksa lebih lanjut di Polda Sumut hingga diserahkan ke pengadilan. Dari penyelidikan, judi online yang dikelolanya beromset 500 juta sampai 1 miliar per hari saat beroperasi mereka menggunakan 21 website judi online. Polisi juga telah menetapkan 14 pegawainya sebagai tersangka. Demikian Waspada TV melaporkan. Selamat menikmati.